22 Jenis Pakan Burung Lovebird Biar Cepat Gacor Dan Ngekek Panjang Ada banyak jenis pakan burung lovebird yang dapat membuatnya rajin berbunyi dan gacor. Fakta ini sudah teruji dan terbukti, terlebih dengan mencampurkan beberapa biji-bijian pakan lovebird menjadi satu. Namun perlu diingat bahwa pembahasan kita tidak hanya sebatas mencampurkan pakan lovebird, melainkan lebih fokus pada berbagai jenis pakan burung lovebird. Dengan menggunakan berbagai pilihan jenis pakan tersebut, maka lovebird tidak akan merasa bosan. Memberikan makanan hanya milet putih saja kepada lovebird adalah sangat disayangkan, karena hasilnya hanya akan biasa saja. Burung hanya akan merasa kenyang tanpa adanya peningkatan performa. Kalaupun ada peningkatan, biasanya burung lovebird adalah terah jawara dan telah menjalani latihan yang rutin. Pemilihan pakan burung lovebird memegang peran penting dalam meningkatkan performanya. Kami telah mengumpulkan berbagai jenis makanan lovebird, sehingga Anda hanya perlu membeli dan memberikannya kepada lovebird kesayangan Anda. Beberapa jenis pakan burung lovebird yang kami sarankan adalah sebagai berikut. 1. Milet putih Milet putih yang merupakan makanan utama burung lovebird dan lebih bagus performanya kalau dicampur dengan jenis biji-bijian lain. 2. Gabah Merah Gabah merah yang memiliki banyak manfaat untuk lovebird seperti menurunkan birahi, mengatasi lovebird yang nakal, dan mengatasi suara lovebird ngerebet. 3. Canary Seed Pakan burung lovebird berikutnya adalah Canary Seed, yang mengandung protein, lemak, dan hidrat arang, yang dapat membuat tubuh lovebird segar, stamina lebih kuat, dan mengatasi lovebird serak. 4. Biji Kuaci Biji kuaci yang dapat meningkatkan birahi lovebird, dan cocok untuk lovebird yang kurang birahi dan mau kawin. 5. Hover Mungkin istilah hover untuk pakan lovebird terdengar asing bagi Anda karena pakan ini sering disebut sebagai biji oat. Hover atau biji oat ini memiliki manfaat untuk mempercepat perkembangan anak lovebird. 6. Jagung Muda Selain itu, jagung muda juga sering diberikan sebagai makanan bagi burung lovebird, karena dapat menstabilkan birahi dan menaikkan birahi dalam batas yang wajar. 7. Jagung Manis Untuk meningkatkan kekebalan tubuh lovebird, Anda dapat memberikan jagung manis yang mengandung vitamin B, vitamin C, folat, beta-karoten, dan kriptosantin. 8. Tulang Sotong Tulang sotong yang biasanya diberikan kepada burung perkutut juga dapat diberikan kepada lovebird, karena mengandung kalsium yang baik untuk pertumbuhan burung. 9. Cangkang Telur Ayam Cangkang telur atau kulit telur ayam juga dapat membantu membentuk tulang dan paruh lovebird agar tumbuh normal dan kuat, khususnya untuk lovebird yang sedang bertelur atau mengerami telur. 10. Telur Rebus Telur rebus juga dapat diberikan sebagai pengganti kebutuhan protein lovebird yang tidak memakan serangga. Telur rebus memiliki manfaat untuk menjadikan suara lovebird gacor dan menambah durasi. 11. Jua Wood Jua Wood adalah pakan yang umumnya diberikan kepada lovebird ternak karena kandungannya yang membantu menguatkan cangkang telur. Kandungan protein dan zat kapur di dalam jua wood memberikan manfaat ini. 12. Buah Apel Buah Apel Merah memiliki kandungan vitamin B, vitamin A, vitamin C, dan vitamin B kompleks yang dapat meningkatkan stamina lovebird dan mengembalikan tubuh lovebird yang lelah setelah lomba. 13. Buah Anggur Kandungan resveratrol pada kulit anggur merah merupakan antioksidan polifenol yang membantu meningkatkan kesehatan burung lovebird. 14. Popaya Popaya mentah dapat dijadikan sebagai jamu lovebird ngekek panjang dengan mencampurkan bahan-bahan seperti jahe, kunyit, bawang putih, dan madu. 15. Daun Gingseng Jawa Daun gingseng jawa sering dikonsumsi oleh burung lovebird seperti lovebird kusumo untuk mendongkrak stamina, meningkatkan daya tahan tubuh, menstabilkan birahi, menambah energi, dan mengatasi stres. 16. Tanaman Kangkung Daun kangkung dan batang kangkung merupakan pakan ekstra fooding atau EF yang biasa diberikan kepada lovebird untuk mendongkrak birahi. 17. Sawi Kandungan serat, vitamin, dan kalsium pada sawi putih dapat menstabilkan birahi lovebird. 18. Wortel Burung lovebird juga menyukai makanan kesukaan kelinci, yaitu wortel, yang memiliki manfaat untuk mempercantik bulu burung, menjaga kesehatan mata, memperkuat organ internal, dan membersihkan racun dalam tubuh. 19. Krokod Daun krokod yang dapat dengan mudah ditemukan di pekarangan, dapat meningkatkan durasi kerja dan volume suara lovebird, serta membuat burung menjadi lebih kuat dan tahan lama. 20. Bayam Selain daun krokod, daun bayam juga dapat membantu lovebird, seperti lovebird kusumo, untuk tetap bertenaga dan kuat dalam bermain di beberapa kelas sekaligus. Manfaat lain dari daun bayam ialah membantu melancarkan pencernaan, meningkatkan kinerja otak, serta memperkuat tulang dan sendi. 21. Daun Dewa Pakan burung lovebird daun dewa dapat membuat burung lebih aktif dan memiliki suara berkicau lebih lantang. Selain itu, jenis pakan ini juga dapat meningkatkan stamina setelah mengikuti perlombaan, menghilangkan stres, dan membantu meningkatkan berat badan burung lovebird. 22. Kecambah Kecambah atau toge juga merupakan jenis pakan yang bagus untuk burung lovebird, karena memiliki berbagai nutrisi yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan kemampuan berkicau. Kandungan nutrisi yang ada pada toge juga dapat meningkatkan stamina burung lovebird sehingga dapat aktif berkicau dengan suara yang lebih lantang. Demikian pakan burung lovebird biar gacor. Makanan tadi dapat diberikan setiap hari secara bergantian. Anda bisa menjadwal makanan burung lovebird setiap hari. Tujuannya agar pakannya lebih bervariasi dan tidak membosankan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Majalah Lovebird